Pemirsa peringatan World Cleaning Days dilakukan di sejumlah daerah. Di Jakarta ratusan orang berkumpul memungut sampah di kawasan Monas, sementara di Bulukumba, Sulawesi Selatan warga bersama wisatawan membersihkan pantai. Puluhan pemuda, anak-anak dan wisatawan mancanegara membersihkan kawasan Pantai Bira di Bulukumba untuk memperingati World Cleaning Day atau Hari Kembersihan Sedunia yang jatuh pada hari ini. Kegiatan bersih-bersih pantai ini diharapkan mampu menyadarkan wisatawan dan pedagang yang beraktivitas di sekitar pantai untuk ikut menjaga kebersihan pantai dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kini Indonesia masuk sebagai negara nomor dua penyumbang sampah terbesar di dunia setelah negara Tiongkok. Sementara itu ratusan orang dari berbagai usia berkumpul untuk mengikuti acara Clean Up Jakarta Day 2018 para sukarelawan berjalan mulai dari kawasan Silang Monas hingga Sarinah untuk memungut sampah yang berserakan di sepanjang jalan. Setelah terkumpul, sampah-sampah tersebut akan dipilah sebelum diberikan kepada pemulung. Ketua Clean Up Jakarta Day 2018, Heri Supriyadi, mengatakan acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, serta proses daur ulang sampah. Terima kasih telah menonton!